Halo teman-teman, welcome to my channel Di video kali ini aku mau bahas tentang bagaimana cara mengatur dan menyimpan uang untuk gaji kecil yaitu di bawah 1 juta Aku terinspirasi dari videonya Kadina, channelnya itu Strawberry on the Cake Tentang bagaimana cara mengatur keuangan pas gajian biar gak bokeh di akhir bulan Bener sih, pas gajian itu kita ngerasa jadi kaya raya, merasa punya uang banyak, jadi beli ini, beli itu, gak kekontrol, tau-taunya uang udah tinggal recehnya Nah gajian yang sekarang aku gak mau ngalamin, jadi aku harus bikin rencana keuanganku sampai gajian selanjutnya Aku kerja sebagai guru honorer di salah satu SMP negeri di Cianjur Selatan Jadi gaji yang kuterima itu memang di bawah 1 juta Sekitar Rp850.000 per bulan Gaji yang kuterima sekarang itu Rp4.250.000 Rp4.250.000 ini untuk 5 bulan Yaitu bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Jadi Rp850.000 x 5 bulan totalnya Rp4.250.000 Karena bulan Agustus dan September udah kelewat Jadi aku bikin rencana keuangan ini untuk 4 bulan Yaitu Oktober, November, Desember, dan Januari Selanjutnya ada tabungan Untuk menabung aku simpen Rp500.000.000 Keliatannya gede Padahal enggak Karena aku enggak akan nabung lagi sampai 4 bulan ke depan Pokoknya sampai aku gajian lagi Dan gajian itu enggak tahu kapan Entah itu Februari, Maret, atau April Pokoknya enggak pasti gitu Kenapa bisa gitu? Karena aku kan ngejar di SMP Negeri Jadi kalau SMP Negeri Pembayaran gaji itu aku terima setiap uang bos cair Setahun uang bos cair itu 3 kali Poin yang ketiga ada pengeluaran pasti Aku bikin untuk bulan Oktober, November, Desember, dan Januari Sementara sekarang untuk bulan Oktober dulu Nah pengeluaran pasti ini aku tulis Untuk mama, bapak, terus untuk kuota Belanja bulanan Yang terakhir untuk arisan Karena aku masih tinggal sama orang tua Jadi enggak ada biaya listrik atau biaya kos-kosan Untuk mama aku kasih 100 Karena aku belum bisa kasih banyak Itu pun hanya untuk uang kuota Bapak juga sama Paling kalau bapak untuk rokok Karena bapak enggak pegang HP Terus uang kuota aku budgetin 400 Untuk belanja 300 Kalau belanja paling belanja Kayak sabun, sampo, yang kayak gitu Terus untuk arisan 700 700 ini untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari Karena bulan Agustus, September, Oktober kemarin aku pinjam dulu uang mama Jadi nanti aku bakal kasih mama yang tiga ratusnya Yang empat ratusnya aku bakal kasih ke bibi yang pegang arisan Nah untuk pengeluaran pasti itu jumlahnya Sejutaan enam ratus Terus selanjutnya ada pengeluaran enggak pasti Poin-poin di pengeluaran enggak pasti ini Setiap bulannya pasti selalu berubah-ubah Tergantung kebutuhan Dan sekarang budget untuk pengeluaran enggak pasti Itu lebih gede daripada budget untuk pengeluaran yang pasti Nah sama kayak yang tadi Aku bikin untuk bulan Oktober, November, Desember, dan Januari Oke untuk poin-poinnya Yang pertama itu ada motor Motor ini termasuk bensin dan perawatannya Kayak ganti oli dan lain sebagainya Terus skincare, jajan, kado Karena ada beberapa teman sama tetangga aku yang nikah Seragam untuk pernikahan juga Terus ke Sukabumi Karena ada teman yang mau nikah di Sukabumi Terus sedekah jangan lupa Karena sekecil apapun gaji kita harus tetap sedekah Sedekah itu enggak akan buat kita miskin Terus haul nenek Dan uang untuk jaga-jaga Untuk motor aku budgetin Rp350.000 Karena aku harus ganti aki Terus skincare Rp350.000 Jajan Rp200.000 Karena disini enggak terlalu banyak yang jualan Kayaknya cukup Rp200.000 Kado Rp150.000 Seragam Rp250.000 Beserta kerudungnya Sukabumi Karena bolak-balik Kayaknya Rp250.000 Cukup Sedekah Rp100.000 Hawal nenek Rp100.000 Dan untuk uang jaga-jaga Takutnya kuota enggak cukup Atau lain sebagainya Rp200.000 Jadi totalnya di pengeluaran enggak pasti ini Itu sekitar Rp1.950.000 Di halaman selanjutnya Kita tulis rekapannya Pertama Pengeluaran pasti Terus Pengeluaran enggak pasti Untuk pengeluaran pasti Itu Rp1.600.000 Pengeluaran enggak pasti Rp1.950.000 Ditambah Tabungan Rp500.000 Jadi Totalnya Itu Rp4.050.000 Berarti Sisa Gajiku Sekarang itu Ada Rp200.000 Nah Yang sisa ini Aku bakal simpen Untuk kebutuhan Kalau misalkan Suatu saat nanti Uang yang udah Aku rencanain Itu Enggak cukup Terus Di bawahnya Aku bikin Expense Tracker Fungsinya itu Untuk mencatat Semua pengeluaran harian Jadi Kalau misalkan Kita beli barang Atau jajan Atau belanja Aku akan Tulis di tabel ini Formatnya Tanggal Deskripsi Barang Dan harga Jadi kita Misal Hari ini itu Jajan Nah nanti Di deskripsi Kita tulis Kita jajan apa Terus Di harga Kita tulis Harganya berapa Nah Kalau udah beres Bikin rencana Keuangannya Aku bakal Masukin Uang itu Satu-satu Ke amplop Udah Sediain Amplop Dan Udah Aku kasih Keterangan Juga Nah ini Gajiku Totalnya 4.250.000 Duh Ini tuh Gede banget ya Tapi Ingat ya Ini tuh Bukan gaji Satu bulan Tapi gaji Lima bulan Oke Daripada Uang itu Linyap Mending Sekarang aku Masuk-masukin Aja Yang pertama Aku bakal Masukin Ke amplop Buat mama Kalau mama Uangnya Paling buat Beli kuota Terus Buat bapak juga Itu 100.000 Kalau bapak Pasti Si ini tuh Pasti Beli rokok Karena Bapakku Memang Rokok Terus Bapak kan Gak punya HP Jadi Gak ada Uang kuota Terus Untuk kuota Aku sendiri Aku budgetin 400.000 Untuk 4 bulan Jadi Sebulannya Itu Sekitar 100.000 Tapi Kadang Gak sampai Juga Jadi Tergantung Pemakaian Kadang Juga Bisa Lebih Selanjutnya Untuk Belanja Ini 300.000 Kalau belanja Paling Beli Sabun Mandi Terus Sampo Sikat Gigi Terus Kalau Misalkan Aku lagi Pengen Paling Beli Kerudung Atau Baju Tapi Kayaknya Kalau sekarang Sekarang Enggak Terus Yang terakhir Arisan Aku budgetin Sampai Bulan Februari 700.000 Yang 300.000 Nanti Bakal Aku Bayarin Ke Mama Karena Kemarin Minjem Kenapa Harus Sampai Bulan Februari Padahal Gaji Yang Aku Terima Itu Sekarang Sampai Bulan Desember 5 Bulan Karena Belanja Dari Pengalaman Waktu Aku Gaji Bulan Juni Aku Nggak Nyimpen Uang Arisan Buat Bulan September Oktober Sama Agustus Jadinya Aku Minjemkan Ke Mama Dan Sekarang Nggak Mau Terulang Nah Selanjutnya Yang Pengeluaran Gap Pasti Itu Ada Motor Dan Bensin Aku Simpen Rp350.000 Karena Bensin Itu Lumayan Irit Sekarang Soalnya Sekolah Nggak Tiap Hari Terus Budget Buat Skincare Itu Rp350.000 Dan Kebetulan Skincare Aku Sekarang Udah Pada Mau Abis Dan Aku Juga Lagi Jerawatan Jadi Lumayan Gede Budget Buat Skincare Buat Jajan Aku Anggarin Rp200.000 Karena Disini Tuh Nggak Ada Jajan Jajanan Yang Aneh Kayak Bakso Mie Ayam Itu Jauh Harus Ke Kecamatan Nggak Ada Yang Bakso Keliling Tuh Nggak Ada Jadi Rp200.000 Itu Cukup Terus Aku Juga Bukan Orang Yang Suka Jajan Sih Buat Kado Itu Rp150.000 Terus Seragam Dan Buat Kesuka Bumi Karena Nggak Ada Uang Pecahan Rp50.000 Jadi Aku Satuin Aja Totalnya Rp500.000 Yang Rp300.000 Bakal Aku Simpen Ke Uang Buat Kesuka Bumi Yang Rp200.000 Aku Simpen Untuk Seragaman Ini Itu Untuk Pernikahan Teman Aku Yang Insyaallah Nanti Tanggal 25 Oktober Terus Buat Sedekah Aku Simpen Rp100.000 Nggak Apa Nggak Usah Gede Yang Penting Kita Sisihin Uang Untuk Sedekah Meskipun Kecil Gajinya Nggak Apa Sedekah Nggak Akan Buat Kita Miskin Dan Untuk Hall Nenek Aku Masukin Ke Amplop Sedekah Aja Itu Rp100.000 Terus Untuk Uang Jaga Jaga Aku Simpen Rp200.000 Aja Takut Nanti Di tengah Jalan Ada apa Apa Jadi Aku Bakal Pakai Uang Ini Yang terakhir Ada Tabungan Untuk Tabungan Aku Simpen Rp500.000 Dan Dan Kayaknya Bakal Aku Pakai Di Tahun Depan Untuk Ganti Kaleng Motor Atau Plat Nomor Gitu Ya Gak Tau Pokoknya Untuk Motor Terus Sisa Gajiku Berarti Sekarang Tinggal Rp200.000 Nah Uang Yang Rp200.000 Ini Bakal Aku Simpen Di Dompet Kalau Misalkan Aku Pergi Pergi Aku Bakal Pakai Dulu Uang Ini Gitu Jadi Aku Gak Akan Ngerasa Punya Uang Banyak Kalau Di Dompet Aku Cuman Ada Rp200.000 Semoga Semuanya Lancar Sesuai Dengan Rencana Yang Udah Aku Buat Dan Yang Perlu Kita Ingat Apapun Pekerjaannya Berapapun Gajinya Kita Harus Tetap Bersyukur Karena Mungkin Pekerjaan Yang Sedang Kita Jalani Itu Adalah Impian Bagi Orang Pengangguran Semoga Videonya Bermanfaat Kalau Suka Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Bersyukur